Terima kasih banyak, Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan agenda kita, saya diminta untuk menyampaikan rancangan program kerja dari Formasi Disabilitas yang telah disusun bersama-sama oleh tim penggagas formasi dan nanti sangat mengharapkan saran dan masukan dari Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Rancangan program kerja ini disusun untuk periode satu tahun ke depan, jadi 2021-2022 dan sebagai layaknya sebuah forum yang berupaya untuk memberikan kontribusi dalam pemantauan pemenuhan hak defable atau penyandang disabilitas, maka kita memerlukan rancangan program ini sebagai acuan untuk kita bersama-sama bekerja sebagai jaringan, sebagai forum untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif. Sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa tujuan dari latar belakang dari terbentuknya formasi disabilitas ini adalah kita berharap untuk sama-sama memantau pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka yang menjadi tujuan dari formasi disabilitas ini, yang pertama adalah mempromosikan peran dari organisasi defable atau penyandang disabilitas dalam melakukan pemantauan, pemenuhan hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan, kemudian kolaboratif, dan tentunya juga transparan, akuntabel, dan yang pasti adalah kita berharap ini menjadi kekuatan jaringan kita untuk kemudian beradvokasi. Artinya, formasi disabilitas bukan berdiri untuk menggantikan peran-peran organisasi yang sudah ada, tetapi justru lebih untuk menguatkan peran dari organisasi-organisasi yang sudah ada melalui penguatan kapasitas dalam melakukan monitoring. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga berharap dengan telah tersusunnya indikator pemenuhan hak penyandang disabilitas ini, maka formasi disabilitas dapat mempromosikan upaya-upaya monitoring oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga HAM, NHRI, maupun lembaga-lembaga yang lain secara bersama-sama. Dengan demikian, nantinya kita bisa melihat sejauh mana sebetulnya pemenuhan hak penyandang disabilitas atau defable ini telah berjalan. Nah, yang berikutnya adalah bidang kerja. Dengan adanya tujuan di atas, maka untuk sementara struktur atau divisi yang ada di formasi ini adalah sebagai berikut. Jadi, pertama, kita ada sekretariat yang dikawangi oleh Mbak Nila dan Mbak Rani. Dan divisi kesekretariatan ini akan membackup hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan daripada formasi disabilitas. Kemudian yang berikutnya adalah divisi pemantauan dan pengembangan kapasitas yang digawangi oleh Mas Isak Salim, kemudian Mbak Purwanti, dan juga Cak Hari Kurniawan. Nah, dalam divisi ini nantinya akan menginisiasi hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum, kemudian juga bagaimana kita bisa menggunakan indikator pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah tersusun. Di bagian berikutnya ada divisi komunikasi strategis, kemudian pengembangan jaringan, dan juga keanggotaan, yang digawangi oleh Abang Jona Damanik, kemudian Mas Sunaman Sukamto, kemudian juga Mbak Dwi Aryani. Nah, di divisi ini nantinya akan lebih banyak menangani hal-hal yang berkaitan dengan jejaring, dengan pihak-pihak eksternal, kemudian juga berkaitan dengan komunikasi strategis untuk membangun kerjasama yang lebih strategis ke depannya dengan pihak pemerintah, National Human Rights Institution, dan pihak-pihak yang lain. Di bagian berikutnya ada divisi pengelolaan data dan informasi. Di sana ada Mas Ismail dan juga Mas Nur Syarif Ramadan. Di divisi ini, Mas Ismail dan Mas Nur Syarif telah melakukan penyusunan website, jadi teman-teman sudah bisa mengakses website formasi disabilitas, informasi-informasi terkait formasi disabilitas sudah ada di sana, kemudian juga beberapa dokumen yang sudah kita hasilkan termasuk di dalamnya adalah Buku Pemantauan Hak Penyandang Disabilitas. Kemudian berikutnya adalah divisi monitoring dan evaluasi yang digawangi oleh Mbak Lia Marpaung dan juga Mbak Rani Ayu Habsari yang akan memandu kita untuk selalu memonitor, kemudian mengevaluasi, dan menggali pembelajaran-pembelajaran dari formasi disabilitas. Nah, lalu apa yang akan menjadi agenda kerja kita di tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah agenda kerja pada divisi pemantauan dan pengembangan kapasitas. Nah, di divisi ini, yang pertama akan dilakukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan penguatan kapasitas tentunya. Jadi, pada tahun 2021-2022 ini, teman-teman di divisi pemantauan akan berfokus pada penguatan penyusunan kurikulum. Kemudian akan dilakukan satu sekurang-kurangnya, satu pelatihan terkait dengan bagaimana memantau pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik yang menyasar kepada DPO maupun yang menyasar kepada pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya juga akan dilakukan upaya untuk melakukan pemantauan dan juga kita berharap di tahun depan paling tidak formasi sudah bisa menyusun catatan tahunan tentang bagaimana sebenarnya kemajuan pemenuhan hak dikabel. Nah, kemudian di divisi ini juga akan mengembangkan platform monitoring online. Next adalah agenda dari divisi yang kedua. Jadi, yang berikutnya, ini adalah program kerja untuk divisi yang berikutnya, yaitu divisi monitoring, evaluasi, dan pembelajaran yang dikawangi oleh Mbak Lia dan juga Mbak Rani. Yang pertama adalah di divisi monitoring ini kita akan melakukan upaya penguatan kapasitas formasi maupun anggotanya dalam hal monitoring dan evaluasi. Jadi, salah satunya nanti akan ada workshop-workshop training-training yang berkaitan dengan monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. Kemudian juga tentu sebagai forum yang baru akan dikembangkan kerangka monitoring dan evaluasi serta pembelajaran yang akan dapat kita gunakan bersama untuk melihat sejauh mana formasi disabilitas telah dapat memberikan kontribusi terhadap pemantauan dan juga pemanfaatan dari indikator. Yang berikutnya adalah terkait dengan upaya untuk menyusun dan mempublikasikan kinerja dari formasi disabilitas sebagai satu forum masyarakat pemantau. Adalah divisi komunikasi strategis yang dikawangi oleh Bang Jona dan Pak Maman. Nah, divisi komunikasi strategis ini akan melanjutkan upaya-upaya untuk mendekati pihak-pihak strategis seperti teman-teman ketahui kita sudah launching dan memperoleh tanggapan sangat positif dari pemerintah dan NHRI atau National Human Right Institution terkait dengan tersusunnya indikator. Sehingga di divisi komunikasi strategis ini yang pertama akan menitikberatkan pada aliansi strategis dengan CSO maupun juga DPO untuk melakukan monitoring bersama kemudian juga kolaborasi bersama dengan organisasi lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM Ombudsman Komnas Perempuan salah satu yang sudah sempat terdiskusikan dalam launching misalnya adalah terkait dengan indeks inklusi disabilitas yang diharapkan bisa disusun bersama-sama begitu kemudian kemudian yang berikutnya tentu adalah mendorong pemanfaatan indikator bersama dengan pemerintah nantinya salah satu gagasan yang kemarin sempat muncul dalam launching misalnya terkait dengan bagaimana agar indikator ini dapat dikuatkan dalam satu payung hukum oleh pemerintah pusat kemudian juga digunakan untuk melakukan pemantauan dari sisi pemerintah daerah selanjutnya adalah divisi pengelolaan data dan informasi yang digawangi oleh Mas Ismail dan Nur Sharif Ramadhan di divisi ini yang pertama adalah akan melakukan perancangan dan pengelolaan sistem data dan informasi kemudian perancangan dan pengelolaan website dan media sosial lainnya kita sudah ada websitenya media sosialnya juga sudah sehingga ini perlu terus untuk dimaintain kemudian juga pengelolaan data dan informasi yang bersifat internal maupun eksternal termasuk juga nanti berkaitan dengan apa keamanan dan akses data dan seterusnya karena kita akan melakukan monitoring tentu akan melibatkan banyak sekali data arsip yang harus dikelola selanjutnya saya rasa ini adalah program kerja kita nanti akan perlu kita detailkan lebih jauh dan untuk itu kami sangat mengundang masukan dari rekan-rekan sekalian untuk bisa menyempurnakan program kerja yang telah dirancang dan nanti akan didetailkan dan itu hal yang saya sangat terkesan karena di keanggotaan formasi ini ada banyak sekali pihak baik ibu bapak yang sudah senior yang sudah menjadi guru-guru kita maupun juga teman-teman adik-adik muda yang sangat progresif dan tentu itu akan sangat menjadi aset buat kita mengembangkan program ini selain itu juga teman-teman dengan latar belakang profesi yang sangat beragam yang saya kira akan sangat bisa menguatkan terima kasih dan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut dalam sesi diskusi kurang lebihnya minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Mas Johnny Yulianto yang sudah menyampaikan secara singkat rencana program kerja kita ke depan satu tahun ke depan tentu ini akan kita dibiarkan bersama dan sangat membutuhkan masukan dari teman-teman formasi disabilitas berikut penjelasan singkat statuta dan etika formasi disabilitas oleh Cak Hari Puniawan waktu dan tempat kami persilakan ya terima kasih Bang Jonah saya akan menjelaskan secara singkat gambaran umum tentang statuta bahwa di statuta ini ada 13 bab dan 33 pasal dimana ada beberapa pasal yang mengatur tentang keanggotaan jadi saya akan langsung membacakan keanggotaan tapi sebelumnya di struktur forum sendiri di formasi disabilitas ini terdiri dari Dewan Pendiri yaitu 13 orang yang saya sebutkan namanya satu-satu ada Mas Joni Yulianto yang wakili IPJ2 dan Sikap Indonesia ada Bang Jona Amanda Mani Institut Inklusif Indonesia ada Mbak Dwi Aryani dari Disability Rights Fund Direktur Disability Rights Fund Asia Pasifik ada saya sendiri Hari Kuniawan dari LPH Disabilitas Jawa Timur ada Ishak Salim dari Yayasan Pedik dan juga dari IPJ2 ada Mbak Lia Marpaung IPJ2 M. Ismail dari Sikap Kergatin M. Hafiz dari HRWG ada Mbak Nila Haryanti dari IPJ2 Nur Sarif Ramadhan Yayasan Pedik Mbak Ipung atau Purwanti dari Sikap Mbak Rani Ayu Hapsari dari Pusat Rehabilitasi Yapum ada Mas Sunarman Sukanto dan kemudian di dalam struktur forum selain Dewan Pendiri ada Dewan Pengurus tadi sudah dibacakan oleh Mas Johnny Yulianto Dewan Pengurus dan nanti kami berharap teman-teman yang sudah menjadi anggota formasi disabilitas bisa terlibat di dalam kepengurusan silakan memilih di divisi mana yang kira-kira kawan-kawan bersedia untuk bekerja bersama kami terus kemudian saya akan langsung membicarakan tentang keanggotaan dan juga kode etik ya jadi formasi disabilitas ini mempunyai prinsip-prinsip aset dan nilai-nilai yaitu penghormatan terhadap martabat otonomi individu tanpa diskriminasi partisipasi penuh keragaman manusia dan kemanusiaan kesamaan kesempatan kesetaraan aksesibilitas inklusif dan pelakuan khusus dan pelindungan lebih kemudian formasi disabilitas mempunyai prinsip-prinsip terbuka transparansi independen dan non-partisan non-diskriminasi kesetaraan gender akuntabel dan kolektif kolegia artinya semua orang di dalam formasi disabilitas dapat berperan untuk mempunyai hak bicara dan suara tidak terkecuali anggota jadi kalau memang teman-teman tidak bersedia jadi pengurus bisa jadi anggota saja tapi mempunyai hak yang sama dalam hal hak bicara dan hak suara kemudian di keanggotaan siapa saja yang bisa menjadi anggota formasi disabilitas pertama tim sekretariat formasi disabilitas yang juga adalah 13 individu pendiri formasi disabilitas yang tadi saya bacakan kemudian organisasi penyandang disabilitas yang diwakili representasi satu orang individu yang mewakili lembaganya organisasi atau mitra pembangunan organisasi non-pemerintah atau perusahaan konsultan yang diwakili representasi satu orang individu yang mewakili lembaganya yang keempat adalah afiliasi organisasi internasional yang telah berbadan hukum di Indonesia yang diwakili representasi satu orang individu yang kelima akademisi bisa individual maupun lembaga yang diwakili terus yang keenam adalah individu yang memiliki pengalaman dan keperbihakan pada isu disabilitas persyaratan keanggotaannya minimal berusia 20 tahun selain berwarga negara Indonesia kemudian tujuan dan kegiatannya tidak bertentangan dengan visi misi serta nilai-nilai formasi disabilitas yang keempat adalah menyatakan secara utuh tertulis kesediaan melaksanakan statuta dan seluruh keputusan organisasi dan saya rasa teman-teman juga sudah melakukan penyataan secara tertulis kemarin sudah dikirim sama tim keanggotaan yaitu Mas Ma'il dan Mas Sarif Ramadhan kemudian nanti ada mekanisme penerimaan beruntung sekali teman-teman langsung diterima sebagai anggota jadi langsung dikukuhkan yang pada saat mereka mendaftar lebih dari tanggal 30 Maret maka akan disahkan tahun berikutnya sudah ada banyak antrian dari jatat anggota yang tidak bisa kita kukuhkan hari ini jadi akan kita kukuhkan tahun depan kemudian hak anggota apa saja yang bisa dimiliki oleh teman-teman yaitu memiliki hak suara dan bicara melakukan kritikan tanggapan dan usulan terhadap kebijakan-kebijakan yang dapat disampaikan dalam rapat anggota tahunan yang ketiga memperoleh informasi untuk kegiatan advokasi dari seluruh elemen disabilitas yang keempat meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dari pelaksanaan program di rapat anggota tahunan yang kelima memperoleh dukungan atau pembelajaran atas resiko atau akibat dari kegiatan advokasi yang dilakukan yang keenam menghadiri rapat-rapat anggota formasi disabilitas kewajiban anggota hanya dua yaitu menjalankan dan mentaati statu formasi disabilitas dan dua melaksanakan keputusan-keputusan kelembagaan kehilangan dan memperhentian anggota karena meninggal dunia mengundurkan diri membubarkan lembaganya tapi kalau mau mendaftar secara individu jadi tidak terikat lembaga kemudian diberhentikan melalui rapat anggota karena pelanggaran statuta yang kelima pemberhentian anggota diajukan oleh Dewan Pengurus Formasi Disabilitas dalam rapat anggota berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi nah untuk kode etik formasi disabilitas itu sendiri yang pertama adalah setiap anggota formasi disabilitas harus berintegritas dalam pelindungan penghormatan dan pembunuhan hak-hak penyenang disabilitas dan menunjung tinggi prinsip CRPD atau Konvensi Hak Penyelang Disabilitas yang sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 19 tahun 2011 kemudian setiap anggota formasi disabilitas harus menunjung tinggi kesetaraan gender pelindungan anak dan non-diskriminasi dalam melakukan implementasi pelindungan penghormatan dan pembunuhan hak-hak penyenang disabilitas untuk memujudkan Indonesia inklusi disabilitas yang ketiga setiap anggota formasi disabilitas harus mengedepankan transparansi dan dalam setiap aktivitasnya yang berhubungan dengan formasi disabilitas yang keempat setiap anggota formasi disabilitas dilarang menggunakan formasi disabilitas sebagai sarana politik praktis atau segala kepentingan di luar maksud dan tujuan formasi disabilitas yang kelima setiap anggota formasi disabilitas harus memastikan tidak terjadinya benturan kepentingan atau konflik of interest selama menjalankan fungsi dan tugasnya penegakan kode etik dilakukan oleh Dewan Pendiri dengan membentuk Dewan Etik yang independen dan hasil dari penilaian Dewan Etik dilaporkan kepada Dewan Pendiri kemudian Dewan Pendiri akan membicarakan dalam rapat anggota tahunan dan juga akan diputuskan tentang pemberhentian keanggotaannya disitu jadi proses menenggakan kode etik formasi disabilitas yang dilakukan oleh Dewan Etik harus menganut asas kehati-hatian independensi keterbukaan hak untuk membela diri tidak memihak adil dan berimbang itu saja Bang Jona dari statuta yang bisa saya bacakan untuk waktu dan tempatnya saya kembalikan ke Bang Jona hal-hal yang lain-lainnya bisa dibaca di dalam formasi disabilitas atau nanti akan kita share tentang statuta disabilitas di grup WA yang sudah kita buat bersama terima kasih terima kasih Cak Wawa untuk penjelasan singkatnya tentu teman-teman nanti kita akan share dokumen rencana program kerja begitu juga statuka dan etika ini dan dokumen-dokumen lain yang bisa teman-teman akses baik melalui WA Group maupun di websitenya formasi disabilitas terima kasih Terima kasih.